1. Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan 1. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada 2. Bila mana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya 2. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia 3. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air 4. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia 1. Salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, 108, dan 131 2. Suatu kejahatan mengenai metuang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank 3. Pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia 4. Atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia Termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda bunga yang mengikuti surat atau sertifikat itu Dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut Atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak dipalsu 4. Salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut Dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut Dan pasal 479 huruf J tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum Pasal 479 huruf L, M, N, dan O tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil Pasal 5 Ayat 1 Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan 1. Salah satu kejahatan tersebut dalam bab 1 dan 2 buku kedua dan pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451 2. Salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan Sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana Ayat 2 Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika tertuduh menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan Pasal 6 Berlakunya pasal 5 ayat 1 butir 2 dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak dijatuhkan pidana mati Jika menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan terhadapnya tidak diancamkan pidana mati Pasal 7 Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabat yang diluar Indonesia melakukan salah satu tindak pidana Sebagaimana dimaksud dalam bab 28 buku kedua Pasal 8 Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi nahkoda dan penumpang perahu Indonesia yang diluar Indonesia Sekalipun diluar perahu melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab 29 buku kedua dan bab 9 buku ketiga Begitu pula yang tersebut dalam peraturan mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia maupun dalam ordonansi perkapalan Pasal 9 Diterapkannya pasal-pasal 2 sampai 5, 7, dan 8 dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum internasional Sampai jumpa di Indonesia 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 Terima kasih telah menonton!